Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kepada teman-teman semua yang mana pada saat ini kita semua dapat melaksanakan pergiatan seperti biasanya yakni tentang diskusi Sebelumnya kami memperkandiri disini saya Abu Karim dari kompok 3 yang mana nantinya akan mempresentasikan disini diskusi kami tentang definisi flagilata dan diatomanya Materi yang pertama adalah pengertian flagilata Jadi reproduksi seksual itu secara benar-benar artinya antara sel gamet dan sel jantan itu pertemuan dari sel gamet dan sel Oke yang pertama adalah pertanyaan menampilkan tidak ada keurangan dari pelagian ratan atau biaturnya harusnya ada keurangan atau pembatasan dari pelagian ratan atau biaturnya yang paling Baik, untuk yang selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, suatu lapisan luar dari flagelata yang terbentuk dari protein adalah Pertanyaan pertama, suatu lapisan. Sebutkan golongan flagelata yang berproduksi sebagai Sebutkan golongan flagelata yang boleh produksi dengan cara seksual. Pertanyaan berikut ini. Sel-sel mempunyai klorofil A dan banyak kartofil berwarna kuning, coklat menyerupai ciri komonodales. Dari ciri-ciri yang telah disebutkan, maka ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam ciri flagelata bangsa. Baik, sel-sel yang mempunyai klorofil A dan banyak kartofil berwarna kuning, coklat menyerupai ciri komonodales. Dari ciri-ciri yang telah disebutkan, maka ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam ciri flagelata bangsa. B3. Eh, beti-beti lagi. Silahkan, beti-beti lagi. Enero koriadales. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, waaah! Banyak kekurangan yang dilapkan dari tokam yang mewantar yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, silahin bisa dilihat, pastabeku khayor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tadi skornya? Min! Tira-tira jualannya di Kota Malai Klopo. Min! Min! Kelopo T ya? Itu ya? Kelompok D ya? Kelompok D ya? Kelompok D ya? Kelompok terbaik, E-Grain Awards, Kelompok A. Dan kalau begitu, tadi kita juga diskusi berkaitan dengan jatuh dan pelabatan. maka bisa kita simpulkan bahwa diatom merupakan salah satu perubahan berkah yang perangnya fungsinya sangat besar dari depan manusia tadi sudah disebutkan apa itu perang diatom diatom persis untuk pertemuan berikutnya silahkan bisa lihat di sepada kita sudah siapkan materi sepada kita akan dipelajari lebih jauh kemudian kawal referensi dan yang lain kegiatan rekan-rekan yang ada kemudian begitu juga ada soal-soal yang kita sudah upload di sepada jadi silahkan kerjakan langsung disana nilainya bisa kita sudah bisa kelihatan itulah kemudian dari sepada demikian dari diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo ayo